Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 32 TEPO sama dengan Perkampungan Bumi Tiba dua orang tua yang duduk sebelah kanan berdiri lalu membungkuk hormat kepada orang tua di tengah sebagai raja itu dan berkata Orangnya sudah siuman, apakah yang mulia hendak mengajukan pertanyaan? Kata dua yang mulia ini membuat berdebar keras hati Sumabing, batinnya apakah aku berhadapan langsung dengan raja? Terdengar raja junjungan itu berkata suaranya keras lantang, hupit, nama pangkat, penasehat raja, berdua tinggal Yang lain bubar terima perintah orang tua yang memegang lemcana itu memutar tubuh sambil mengulapkan tangan Sidang selesai maka orang dua yang berdiri di kedua pinggiran itu beramai-ramai membungkuk hormat tanpa bersuara mereka beriring keluar meninggalkan ruang istana besar itu Sekejap saja semua orang sudah mengundurkan diri, tinggal dua orang tua yang memegang lemcana masih tetap berdiri di dua pinggiran Agaknya kedua orang tua inilah Coh Yeuhut Pit atau Coh Hu dan Yeuhut Pit, penasehat di kiri dan kanan Terdengar Yeuhut Pit bertanya dengan nada berat, Sumabing, majulah menghadap Tekun, Raja Bumi Nama Tekun ini lagi dua membuat hati Sumabing berdetak Terhitung sebutan apakah ini Dengan penuh keheranan dan tak mengerti matanya menatap ke depan, kakinya tidak bergeser dari tempatnya Dari sinar mati orang yang tajam berkilat dapatlah diketahui bahwa mereka dua ini juga kaum persilatan, tapi keadaan dan jubah dua kebesaran Yeuhut Pit berseru lagi, Sumabing, maju menghadap kaki Sumabing bergeser sedikit tapi tidak maju melangkah, hatinya bimbang dan penuh tanda tanya Segera Coh Hu ikut berkata, yang mulia adalah junjungan resmi dari Giyokte, Raja Kahyangan, kau seorang rakyat jelata, berani kau menghadap tanpa berlutut Seketika Sumabing mengucurkan keringat dingin, kiranya mereka ini adalah malaikat dan bukan manusia biasa Jadi, sebenarnya dirinya ini masih hidup sebagai manusia atau tinggal arwah halusnya saja? Tanpa terasa lemah kedua kakinya perlahan dua ditekuk terus berlutut, mulutnya berkemik lirih, menghadap Menghadap apa dia tidak kuasa meneruskan, entah dia harus menyebut apa kepada Raja Junjungan dihadapannya ini Tekun, Raja Bumi, angkat sebuah tangan serta berseru, silahkan duduk Coh Hu segera melangkah maju menarik Sumabing sambil menunjuk sebuah tempat di bawah sebelah kiri Hati Sumabing kosong hampa dan tidak tentram, meski tempat duduknya itu empuk tapi dalam perasaannya dia tengah duduk di atas permadani yang penuh bertaburkan jarum Sumabing, laporkan keterangan leluhermu ayah almarhum Sumahong, sudah cukup Dari perguruan mana sejenak Sumabing melengat, lalu sahabnya, murid dari perguruan siasin Khao Jiang Apakah kau pernah berguru pada perguruan lain tidak lalu kepandayan bu siang sin keng itu kau pelajari dari siapa menyinggung bu siang sin huat Timbul kecurigaan dalam benak Sumabing, dia berani pastikan bahwa orang dua dihadapannya ini juga dari kaum persilatan, dan bukan malaikat apa segala Tentang mengapa menyamar malaikat dan memboyong dirinya ke tempat itu sampai saat itu dia, masih tak mengerti dan tak dapat membayangkan sebabmu sebabnya Memang bu siang sin huat bukan ku pelajari dari mendiang guruku, ku pelajari dari seorang ciam kual Siapa aku yang rendah pernah bersumpah menyebut dua namanya di hadapan orang lain Untuk tidak mendadak dia merubah sebutan dirinya dengan aku yang rendah sehingga tekun serta cohu dan ieupit berubah air mukanya Apakah bu siang sin li maaf aku tidak berani menjawab air mukanya tekun sedikit berubah Matanya melirik ke kanan kiri dan berkata kepada dua orang penasehatnya Urusan selanjutnya biar kalian selesaikan sendiri terima perintah bergegas Raja bumi bangkit terus menghilang di balik pintu angin sebelah samping Setelah membungkuk tubuh mengantar rajanya mengundurkan diri Cohu dan ieupit duduk kembali di tempat duduk masing dua Sekian lama mereka mengamat duai sumabing Lalu cohu berkata Sumabing, apakah kau tahu mengapa kau diundang masuk ke dalam istana Aku yang rendah tidak mengerti kau berjodoh dengan kiong cu Maka kau diundang masuk istana diangkat sebagai humah Menantu raja diam dua sumabing memaki omong kosong dan ngaco belo belaka Sudah terang aku digondol kemari secara paksa Indah benar kalian menggunakan istilah mengundang menghadap raja Karena batinnya ini segera ia menyahut dingin Untuk hal ini aku tidak mau terima Kau salah di mana letak kesalahan aku yang rendah ini merupakan perintah dari raja bumi Tapi aku bukan punggawa dari raja bumi kalian Maka tidak perlu aku harus tunduk akan perintahnya Jodoh telah mengikat dan sudah terdaftar di atas batu kelahiran Kau tidak boleh menolak atau membangkang lagi urusan perjodohan bukan main dua Mana bisa menggunakan paksaan Hahaha Sumabing, marilah kau ikut aku dengan penuh keheranan Sumabing mengintil di belakang cohu Mereka memutar ke samping pintu terus memasuki sebuah ruang lain yang lebih kecil Dengan tangan kiri cohu menunjuk sebuah bola kaca yang terporot melesak ke dalam ginding Katanya, kau lihatlah sendiri dengan hati kebat kebit sumabing maju mendekati bola kaca itu Begitu matanya mendekat dan melihat pemandangan di dalamnya Seketika ia menjerit keras tubuhnya terhuyung hampir roboh Kiranya pemandangan dalam bola kaca itu menunjukkan sebuah hutan di mana tempat dia berkelahi melawan rasul penembus dada Di atas tanah rebah sesosok mayat yang berlepotan darah susah dikenali dan tidak perlu disangsikan bahwa mayat itu adalah dirinya sendiri Jengek cohu dingin, sudah jelas belum otak sumabing serasa buntu pepat bekerja Semangatnya lesu, sahutnya lirih Apa benar aku sudah mati? Benar, kau sudah mati jadi aku ini adalah arwah halus Bukan manusia lagi di tempat perjodohan yang sembelabat ini Kau sekarang adalah malaikat Begitulah mereka berdua kembali lagi ke ruang besar tadi Sumabing terlena duduk di tempat asalnya Kenyataan menumbangkan keraguan hatinya bahwa orang dua yang dia hadapi ini ternyata adalah malaikat dan bukan manusia Tapi kera bagaimanakah kematian dirinya? Kecurigaan hatinya masih belum lenyap Tapi kenyataan membuktikan mau tak mau dia harus mengakui bahwa dirinya memang benar dua sudah mati Malah mayatnya terlantar dalam merimbatan paliang kubur yang layak Terpikir olehnya dendam kesumat dan sakit hatinya semasa masih hidup Tanpa terasa dia mengeluh dan berteriak panjang Aku tidak boleh mati, aku tidak rela mati Ye upit menjonget dengan suara dingin Tapi sekarang kau sudah mati aku Tidak boleh mati apa ada angan duamu yang belum terlaksana dendam perguruan Sakit hati orang tua Budi para sahabat aku harus menyelesaikan semua itu satu persatu Tentang itu gampang dilaksanakan benar Setelah melangsungkan pernikahanmu dengan Kiong Chu Sudah secara resmi kau sebagai Huma Keluar masuk istana terserah sesuka hatimu Tidak ada orang yang berani melarang Sampai pada saat itu Bolehlah kau melegakan hatimu untuk menuntut segala sakit hati dan dendam sesuka hatimu Apakah umonganmu benar? Tanya Sumabing Gemetar Sudah tentu benar Tapi, tapi apa? Mendadak teringat olehnya akan foakin sian istrinya yang sudah mengandung itu Hati terasa seperti diaris dua dengan pisau hampir dua saja air mata meleleh keluar Sungguh tak kira belum lama mereka berpisah Ternyata harus bercabang jalan untuk tidak akan bertemu lagi selama duanya Tidak ketinggalan terbayang juga wajah siang 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 hun gadis rupawan yang mati dua an mencintai dirinya Ting hoan gadis simpatik yang juga telah terang dua an menyatakan isi hatinya kepadanya Semua ini kini sudah menjadi bayangan belaka dan akan menjadi kenangan sepanjang masa Seumpama dia melulusi untuk menjadi huma atau calon menantu raja Apakah tindakannya ini tidak terlalu kejam terhadap istrinya foakin sian yang merana itu? Karena pikirannya ini tercetus seruan dari mulutnya Tidak, aku tidak seharusnya begitu Alis cohu berkerut dalam Tanyanya, apanya yang tak berboleh Aku tidak boleh menyiaduakan cinta Sumabing, jalan terang dan gelap harus dapat kau bedakan Malaikat dengan rakyat jelata mana boleh bercampur baur Jangan kau menyiksa dirimu sendiri Perjodohanmu ini sudah merupakan takdir ilahi Kau tidak boleh menolak Kalau tidak, kau akan mendapat hukuman Tuhan Sumabing menjadi nekat Sahutnya, aku yang rendah rela mendapat hukuman itu Keputusan tidak terletak di tanganmu Segera Yeupit mengetok meja dengan sebuah mistar dan bertemang lantang Harap tekun segera membuka sidang di susul lonceng di belakang istana sana berdentang ramai Orang dua yang tadi mengundurkan diri kini beramai Dua memasuki pula ruangan istana itu secara teratur dan rapi Otak Sumabing terasa pepat Hatinya kosong matanya mendelong mengawasi segala perubahan di hadapannya Ingatan yang selalu mengganjel dalam benaknya adalah Aku sudah mati bayangan ini bagai gigitan seekor ular yang selalu menggerogot pisanubarinya Betapapun dia tak rela mati begitu saja Akan tetapi, kenyataan dia sudah mati Gambaran yang terlihat dalam bola kaca itu merupakan kenyataan Begitu tekun menempati tempat duduknya Belamai dua para hadirin memberi hormat Chohup tampil ke depan dan angkat bicara Dipersilahkan junjungan yang mulia memberikan restu dalam pernikahan ini Silahkan Kiong Chu menghadap di luar pintu ruangan sana terdengar seruan yang sama Silahkan Kiong Chu menghadap dalam sekejap tampak serombong anda yang dua istana Memimbing seorang putri yang berpakaian mewah dan mengenakan banyak perhiasan berderap memasuki istana Menghadap Baginda Raja, duduklah di sebelah ayah Baginda memanggil anak Entah ada keperluan apakah untuk menyelesaikan perjodohanmu yang sudah tersurat oleh takdir Serta merta sumabing melirik ke arah Kiong Chu, tergerak hatinya Kiong Chu ini sedemikian cantik kerupawan Baginda dari Kebetulan sinar mati seng Kiong Chu juga tengah melerok ke arahnya Begitu sinar mati mereka bentroh, kontan merah jengah wajah mereka Tapi Kiong Chu malah unjuk senyumnya yang menggiurkan Cepat dua sumabing tundukkan kepala, hatinya berdetak keras Darah terasa mengalir deras tanpa terkendali Apapun juga yang bakal terjadi, aku tidak akan menyaduakan cinta Foa Kim Sian kepadaku Demikian dalam hati ia berdoa dan ambil ketetapan Wajah Tua Raja Bumi kelihatan berseri girang suaranya lantang Segera perintahkan upacara pernikahan segera dimulai Begitu perintah ini disampaikan, suasana menjadi ramai musim mulai mengalun merdu Dua orang protokol yang mengenakan jubah panjang warna merah segera tampil ke depan dan berdiri di kanan-kiri Ingin rasanya sumabing menolak, tapi dalam keadaan yang penuh kewibawaan ini tak kuasa Dia mengeluarkan kata dua, sebab sekarang dia bukan lagi manusia yang masih hidup Ingatan atau pikiran ini selalu merangsang dan mengganggu ketenangannya Dengan kesemam mematung dia menurut saja dituntun berdiri jajar dengan Kiong Chu Lalu berlutut menghadap Raja dan Semah yang janji setia kepada langit dan bumi Setelah semua upacara selesai lalu mereka diantar masuk kamar penganten Kero mengatur dan hiasan kamar penganten ini juga sedemikian mewah dan anehnya Tidak menyerupai Kero dua dan adat dua kebiasaan dari manusia jelata umumnya Menghadapi istri yang cantik kerupawan ini pikiran sumabing malah semakin kabur dan milah yang dua Siangkong dengan malu dua Kiong Chu memanggilnya Bergetar sanubari sumabing, sahutnya, Kiong Chu, Siangkong, aku bernama Itye Auao Biarlah aku panggil kau engkoh bing, kau panggil aku adik ang saja Suaranya sedemikian halus merdu, apalagi dalam suasana malam penganten yang mempesonakan ini Lebih menambah kemesraan ikatan datin mereka Adik ang engkoh bing mereka tersenjung berpandangan, lalu berpelukan dan berciuman Lama-kelamaan yang terdengar hanyalah suara tawa halus kegelian dan helaan napas yang memburu Alam sekelilingnya menjadi sunyi senyap Entah sudah berselang berapa lamanya Pelan dua sumabing mulai siuman Pelan dua dia bangkit dari tempat tidur Sekilas dipandangnya Pitye Auaang yang masih tidur nyenyak di alam mimpinya Dengan penuh kasih sayang diciumnya keningnya Sambil mengenakan pakaiannya dia turun dari tempat tidur dan duduk di atas sebuah kursi Mulailah dia mengenangkan segala apa yang telah dialaminya Pertama dua yang masuk dalam ingatannya Ialah sesaat sebelum dirinya terhujam oleh cundrik rasul penembus dada Terang dirinya ditolong dan dibawa lari oleh seseorang Malah dia juga merasakan jalan darahnya lindu kesemutan Lantas dia lupa segala duanya Bagaimana dirinya bisa mati sebenarnya istana apakah ini dan di mana letaknya? Tekun atau Raja Bumi itu mengapa menanyakan riwayat dan leluhur Serta perguruannya Terutama malah menekankan dalam bertanya tentang dusya yang sinhoat Kalau dirinya benar dua sudah mati Mengapa dirinya tidak merasakan adanya hal dua yang janggal sebagai setan atau malaikat? Semua dua ini dirasakan wajar dalam kenyataan sebagai badan kasar manusia umumnya Dan yang terpenting, berpikir sampai Di sini matanya melirik ke arah ranjang gading dengan kelambu sutranya yang tersulam indah masih menjulai panjang Janggal tiba dua tercetus peki keras dari mulutnya Engkoh Bing, apanya yang janggal aku adalah manusia Aku dulu mati sambil mengenakan pakaiannya pelan dua Pitya Uang turun dari atas ranjang Sumabing tidak berani beradu pandang dengan sinar mata bening tajam bak bintang kejora Cepat dua ia tundukkan kepala Engkoh Bing terpaksa sumabing angkat kepalanya Suaranya gemetar Kita sudah menjadi suami istri Pitya Uang Tertawa menggiurkan Ujarnya Siapa bilang bukan tapi Tapi bagaimana aku tidak percaya dan meragukan apa yang tengah kualami ini Tapi kenyataan sudah kualami Aku merasa bahwa aku masih belum mati Pitya Uang Tertawa penuh arti Katanya, mengapa kau pikirkan hal dua yang tidak genah itu berubah serius wajah sumabing Katanya, bagaimana kau bisa mengatakan hal ini urusan tidak genah Kita sudah menjadi suami istri Kita sudah bersumpah untuk seiasa kata dan hidup rukun sampai tua Apakah ini belum cukup Berubah hebat air muka sumabing Bergegas dia bangkit dari tempat duduknya Serunya berjengkrak gusar Sebetulnya tempat apakah ini sekilas berubah juga air muka Pitya Uang Tapi pada lain saat berubah pula dengan senyuman yang menggiurkan Katanya lemah lembut Engkoh bing, duduklah kita bicarakan hal ini pelan Dua, mengapa mesti marah dua Tapi darah sumabing malah terasa mengalir semakin cepat Wajahnya merah padam bentaknya murka Sebetulnya dimanakah sekarang aku berada sahuk Pitya Uang Dengan suara lirih lembut Perkampungan bumi, salah satu tempat keramat bertuah dari dunia persilatan Perkampungan bumi teriak tubuhnya terhuyung menggigil Suma, bing, gemetar Mimpi juga tidak menyangka bahwa dirinya bakal terjatuh ke dalam cengkraman Tepo Salah satu dari tiga tempat keramat yang paling ditakuti dalam dunia persilatan Pura dua menjadi malaikat menyamar setan untuk memincut dan menipu dirinya Supaya menikah dengan Pitya Uang Suatu perasaan kena tipu membuat darahnya mendidih Gusarnya bukan alang kepalang Plok sebelah pipi Pitya Uang yang putih halus itu Seketika berpeta merah bekas lima jari yang jelas sekali Air darah kontan meleleh keluar dari ujung bibirnya Dalam murkannya tamparan sumabing ini ternyata bukan olah dua kerasnya Air muka Pitya Uang berubah pucat dan merah bergantian Tubuhnya yang semampai itu menggigil terhuyung Bentaknya bengis Sumabing, kau berani turun tangan memukul orang sumabing menggigit bibir Teriaknya, ku hajar wanita tidak tahu malu seperti kau ini Mau apa? Malu dan gusar merangsang gejolak hati Pitya Uang Matanya merah hampir menangis Bergegas dia bangkit dari tempat duduknya Serunya gemetar Dimana aku tidak tahu malu menipu aku untuk menikah dengan kau Aku menikah menurut kehendak orang tua Bagaimana dikatakan menipu Pura Dua menjadi malaikat menyamar setan Dengan obrolan memujuk dan setengah ancaman Bukankah ini menipu kau? Dengarlah dulu penjelasanku Tidak perlu penjelasan Pekek Sumabing sambil ulapkan tangan Berubah membesi wajah Pitya Uang Timbul nafsu membunuh pada air mukanya Suaranya gemetar dingin Kau tidak mau dengar penjelasanku Tidak perlu lalu kau hendak Apaku bunuh kau apa kau mampu melakukan Mari ku coba Kiong Chu Ada terjadi apakah di dalam para dayang yang menjaga di luar kamar Menjadi gugup dan bertanya gelisah Tidak ada urusan kalian Kamu pergi semua Baik Air mata Pitya Uang Akhirnya meleleh juga membasai pipi Ujarnya penuh haru dan sesenggulkan Sumabing Saya umpama menipu kau Juga tidak mengandung maksud jahat Mana boleh kau tidak membedakan antara kebaikan dan kejahatan Masa tindakan kalian ini bermaksud baik Boleh dikata demikian Cis Sumabing berludah Sumabing Kau pandang aku Pitya Uang Sebagai orang apa Perempuan tidak tahu Malu berani kau katakan sekali lagi Tidak tahu Belum kata dua Malu keluar dari mulutnya Pitya Uang sudah mencengkram jalan darah Pergelangan tangan sumabing Kera geraknya yang cepat dan aneh Benar dua sangat menakjubkan Sedikitpun sumabing tidak sempat berkelit Sumabing Berani kau menghina aku Menghina kau mau apa Perbuatan ini sangat rendah dan hina Sungguh tidak kira nama tepo yang dikumandangkan Ternyata Tutup mulut Sumabing Kalau aku tidak segera turun tangan Sian 2K sudah mati Konyol di bawah Cundrik rasul penembus Dada tertegun Sumabing mendengar kata dua orang Ternyata bayangan misterius itu adalah dia Pitya Uang Dengan mudah dan senaknya saja dia dapat menggondol pergi seseorang Betapa tinggi kepandaian dan lewekangnya ini benar susah dibayangkan Tapi begitu teringat akan maksud dari latar belakang semua itu Tanpa terasa ia mendengus dingin Maksudnya semula memang sudah hina-gina Aku sumabing tidak terima budimu ini Pitya Uang kertak gigi Katanya sumabing Keterlaluan kau menghina aku hektometer Sebelah tangan Pitya Uang dibalik menekan jalan darah Tian Leng Hiat di embon dua kepalanya Ancamnya serius Baik biar ku lenyapkan kau Tanpa kuasa bergidik badan sumabing Namun dasar sifatnya angkuh dan keras kepala kematian Tidak akan melumarkan sifat pembawaannya ini Serunya penuh kebencian Boleh silahkan kau turun tangan air mata mengalir semakin deras Pitya Uang kualahan tangan dilepaskan Katanya sedih memilukan Engkuh bing Mengapa kau berbuat demikian Terhadap aku Lalu kau mau apa jelek Dua kita sudah menjadi suami istri Aku tidak mengakui apa Kau Kau tidak mengakui Semua ini adalah tipuan belaka sumabing Badanku yang suci bersih ini Sudah ku persembahkan kepadamu Ternyata kau Berkata sampai di sini Tangisnya semakin keras Tanpa terasa sumabing melirik ke atas ranjang Benar juga terlihat noktah dua darah berlepotan di atas seperai Badannya gemetar seperti ayam kedinginan Memang betul badan Pitya Uang yang masih perawan suci Sudah diserahkan untuk dirinya Malah Samar II masih teringat dalam otaknya upacara pernikahan itu Kecantikan Pitya Uang Bak Bidadari Lain dari yang lain Kepandaian silatnya juga luar biasa Malah putri dari majikan Tepo yang kenamaan itu Mengapa tidak memperdulikan nama dan gengsi sendiri Melakukan tindakan dua yang memalukan ini? Kalau perkampungan bumi hendak mencari menantu Bisa secara terang dua andan bebas memilih di antara setian banyak Manusia umumnya, mengapa pura dua menjadi malaikat menyamar setan untuk menipu dan menakuti orang? Terutama gambaran yang terlihat dalam bola kaca bundar itu susah dimengerti Apakah itu ilmu sihir? Waktu teringat akan istrinya Fo'a Kim Sian yang sudah mengandung Terasa pilu dan seperti disayat dua hatinya Kelak bagaimana dirinya harus berhadapan dengan bibinya Ong Fong Jui Bagaimana pula dia memberikan pertanggungan jawabnya kepada istri tercinta? Karena pikirannya ini giginya gemerta Tanyanya, Pit Ye A. Uang, kalian ayah beranak sebenarnya mengandung maksud apa? Pada saat itulah tiba dua di luar pintu terdengar seruan seorang daya yang berkata Ada perintah dari Tekun Diminta Kiong Chu dan Huma segera menghadap beliau di istana belakang baik Sudah tahu segera sahuk Pit Ye A. Uang Sumabing mendingus keras? Serunya, kebetulan hendak ku tanyakan kepada ayahmu Apakah maksudnya semua perbuatan ini berubah pucat wajah Pit Ye A. Uang? Suaranya ketakutan Jangan mengapa jangan kalau kau berlaku kurang ajar terhadap payah Adalah kau cari mati sendiri lebih memuncak kemurkaan Sumabing Matanya mendelik bagai kelereng Aku Sumabing sudah terjatuh dalam cengkraman kalian ayah beranak Aku tidak peduli akan mati hidup kau Jangan Sumabing mendengus E. J. Aku mohon kepadamu Kau Pit Ye A. Uang memohon kepadaku Sungguh menggelikankah salah menilai aku Sumabing ini bukan budak hinadina yang lemah tulang Engkohing, sedikit pun tiada rasa cinta kasihmu terhadap pernikahan kita Tergerak sanubari Sumabing tanyanya Apakah maksud ini? Wajahnya membeku Engkohing, sehari menjadi suami istri akan terkenang sepanjang masa Meski kau buang aku bagai barang rongsokan yang tidak berguna lagi Tapi masa aku tega melihat kau Beberapa kata ini enak didengar dan dapat meluluhkan hati Tapi sayang aku Sumabing bukan manusia lemah semacam itu Engkohing, ku minta kepadamu bila berhadapan dengan ayah Haraplah kau berlaku sabar sejenak ia merandek Lalu katanya lagi sambil menggigit bibir Tidak peduli syarat apapun yang kau ajukan Biar aku lulusi semua Sikap Sumabing tetap dingin membeku Ucapanmu dapat dipercaya sudah tentu baik Ku lulusi permintaanmu Mari ganti pakaian segera kita ke istana belakang Istana belakang juga tidak kalah besar dan megahnya Suasana di sini lebih hening lelap Sinar lampu memancarkan cahayanya yang reduk Terlihat Raja Bumi mengenakan pakaian preman Tengah duduk penuhi bawa di atas kursi kebesaran Sumabing mengiringi Pitya Uang memasuki ruang istana Begitu dekat segera Pitya Uang mendahului berlutut dan bersembah Anak menghadap ayah Baginda sebaliknya Sumabing berdiri mematung tanpa bergerak Diam dua Pitya Uang menarik ujung celananya Sinar matanya memancarkan permohonan yang harus dikasihani Bentrok dengan sorot metu ini luluh dan lemah hati Sumabing terpaksa dia berlutut juga Sedikit mengerut Kening Raja Bumi angkat sebelah tangan Seraya berkata Bangun, duduk di pinggiran Terima kasih ayah berdua Mereka duduk di atas kursi yang terletak di sebelah samping Sorot metu Sumabing menatap lurus ke depan Air mukanya yang dingin membeku Membuat gentar dan takut orang yang melihatnya Terdengar Raja Bumi membuka kata dengan nada kalem dan berat Menantuku yang bagus Menurut undang dua tradisi dari kakek moyang kita Dari sejak sekarang juga Kau sudah merupakan ahli waris dari perkampungan bumi kita ini Keruan bergetar perasaan Sumabing Kera bagaimanakah penjelasannya ini Bagaimana mungkin dirinya menjadi ahli waris dari perkampungan bumi ini Malah menurut undang dua tradisi kakek moyang mereka lagi Ini benar dua kejadian yang aneh bin ajaib di kolong langit Maka segera sahutnya dingin Ini, sukar aku dapat menerima berobah pucat air muka Pitya Uang Diam dua iami narik dua lengan baju Sumabing Wajah Raja Bumi berobah membesi dan gusar Ini merupakan undang dua besi selamanya Tidak dapat diganggu-gugat dasar sifat Sumabing Memang angkuh dan keras kepala Terlupakan sudah akan janjinya kepada Pitya Uang Bantahnya, mengenai urusan besar begini harus tergantung kepada orang yang berkepentingan rela menerima atau tidak Mana bisa menpaksa apa segala wajah tekun berobah lagi lebih seram tak enak dipandang Kedua matanya memancarkan sinar hijau yang menakutkan Geramnya, keputusan tidak terletak pada dirimu aku yang rendah Apa, terhadap aku kau sebut aku yang rendah bentak Seng Raja Tubuh Pitya Uang Kemetar semakin keras Wajahnya pucat pasi Berulang dua matanya berkedip dua memberi isyarat Tapi sedikitpun Sumabing tidak hiraukan seakan dua tidak melihat Dengan kedudukan tekun dan nama kebesarannya Semestinya tidak seharusnya berbuat, berdebah, tutup mulutmu Berani kau membangkang perintah Raja Aku yang rendah seorang yang telah mempunyai istri apa Kau sudah mempunyai istri badan Pitya Uang Kemetar semakin keras Dengan lengan baju ia tutup mukanya Benar seru Sumabing dengan tidak kalah gusarnya Sebelum ini kenapa tidak kau jelaskan adalah kalian yang memaksa dan mengatur keadaan ini Sehingga aku yang rendah tiada kesempatan untuk memeladiri Agaknya tekun sendiri juga merasa tegang dan muka luar biasa Wajahnya berkerut dua menahan perasaan hatinya Pak, lok dua kali tangannya bertepuk Segera muncul dua laki dua yang mengenakan pakaian busu Sambil menghadap dengan hormatnya di ambang pintu Panggil menghadap komisaris luar terima perintah kedua busu itu membungkuk tubuh terus mengundurkan diri Sumabing tetap duduk di tempatnya dengan sikap dingin kaku Dengan tenang ia nantikan perkembangan selanjutnya Tidak lama kemudian, seorang tua yang bertubuh tinggi tegap dan bersikap garang bergegas memasuki ruang istana Segera kedua lutut ditekuk sambil sembahnya Komisaris luar Teng Tiong Chuan menghadap Baginda Raja bangun dan jawab pertanyaan Terima kasih Baginda siapa orang yang bertugas menyelidiki asal usulah liwaris Sekali ini Sim Tongcu dan Bu Tongcu dua Tongcu bawahan hamba langsung bertugas di kalangan kangong Terdengar tekun mendengus besar, serunya, bawa Sim dan Bu Tongcu keluar penggal kepalanya tanpa terasa berdepak keras jantung sumabing Saking kaget komisaris luar Teng Tiong Chuan mundur selangkah, tubuhnya membungkuk sambil memberi hormat Ujarnya, harap Baginda suka memberi ampun Ketahuilah bahwa kedua Tongcu ini sudah pernah mendapat empat kali pahala utama penggal kepalanya Hamba memberanikan diri bertanya, apakah kesalahan mereka bekerja secara ceroboh, merusak gengsi dan nama kebesaran tepoh Harap diberikan data dua yang jelas Terima kasih telah menonton